Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Habibina wa syafiina wa kurrati ayunina muhammadin Wa ala alihi wa asfamihi wa tabi'in Wa tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim Bi isanin ila yaumiddin Amma ba'at Qala ta'ala Wa ala wistakomu ala tarikoti La askoynahum ma'an hudako Ayuhas saliku nafi'i tarikillah Para perambah jalan Allah Mari kita awali kajian kita Kita bersalah kusyariah Dengan bersama-sama membaca umul Quran Agar kita tetap sehat walafiat Ilmu manfaat Rizki kangsar barokah Anak cucu sholi dan sholiha Besok apabila kita dipanggil oleh Allah Kita mendapatkan khusnul khutimah Ala hadhi niya wa ala kulli niyatin sholiha Al-Fatiha Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Kita masih membahas tentang Al-istilah fitasawuf Jadi salah satu istilah di dalam tasawuf Jadi al-istikomah Dimana kalau kita mengkaji perspektif tasawuf Istikomah itu adalah ajak Keajakan Tapi dari sisi amaliyah dohiriyah Jadi dari amal dohir Jadi lagi itu pun sakit Ngamal no amaliyah Ubudiyah Secara dohir yang nampah Niku diarani istikomah Istikomah mawon Dipunsebutakan Wontana Al-Quran Wahallah wistakomu Ala torikoti Lahaskoinahum Mahan Magwadako Wahallah wistakomu Lan Lamun seliramu Natepi Istikomah ajak Ono dalanku iki Lahaskoinahum Mahan Magwadako Maka Kami Kata Allah Akan memberikan Kamu Mahan Wadako Jadi air yang Segar Itu baru Istikomah Bagaimana Kalau itu sudah sampai Tingkat Tumak Nina Tumak Nina Adalah Keajakan Dari sisi Batin Itu disebut dengan Al-Akhwal Al-Batininya Jadi kondisi Batin Jadi kalau Kita istikomah Lahiriya Saja Itu bisa Mendapatkan Mahan Magwadako Bagaimana Kalau kita bisa Tumah Nina Atau Kalau kita Mempelajari Istilah Jadi ada Istikomah Ini tingkat Dasar Jadi ini Dasar Tapi ada Akoma Jadi Akoma Ini tingkat Menengah Nah kemudian Kalau Koma Jadi Kalau Koma Itu tingkat Tinggi Jadi Tingkat Tinggi Jadi Dari Istikomah Berubah Menjadi Akoma Yukimu Ikomatan Kemudian Berubah Menjadi Komayakumukiyaman Berarti Kalau sudah Tingkat Koma Istikomah Ini sudah Masuk Pada Wilayah Tumah Nina Berarti Tumah Nina Ya Ayat Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutmah Inna Irji'i Ilar Biki Rodiyatan Mardiyah Fadahuli Fi Ibadi Wadahuli Janati Itu Kalau sudah Sampai Tingkat Tumah Nina Ya Itu Bika Kitab B Wontan Meriki Dipun Sebut Istiqomah Istiqomah Dari sisi Akidah Akidah Dari sisi Akidah Tapi Enten Istiqomah Dari sisi Syariah Syariah Jadi Nekolah 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 Dalili Wa Allah Wistakomu Alat Torikoti Lasko Inah Hum Mahan Gotako Itu dari sisi Syariah Tapi Kalau dari sisi Akidah Keyakinan Ayat Niki Nekolah 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 Jadi Kalau dari sisi Akidah Tum Masta Komu Tata Nazzalu Alayhimul Malaikatu Allah Takhafu Walat Tahzanu Jadi Jangan Takut Dan Jangan Susah Jadi Lai Wisdu Ini Akidah Dan Dia Bisa Istiqomah Maka Malaikat Memberikan Membawa Dua Hal Orang Dua Ini Jadi Orang Dua Ini Wati Orang Wati Jadi Orang Wati Dan Orang Tahu Susah Jadi Orang Tahu Susah Jadi Walah Tahzanu Wahab Syiru Biljan Natil Lati Guntum Tuh Atun Jadi Dari Akidah Itu Disitulah Akan Membawa Ke Arah Surga Jadi Ke Arah Surga Itu Dari Sisi Istiqomah Akidah Kalau Istiqomah Syariah Maka Diberi Ma An God Air Yang Segar Nah Air Yang Segar Ini Kepodoh Jadi Hidup Ini Tidak Pernah Merasakan Susah Juga Tidak Pernah Merasakan Takut Itu Kan Podoh Awah Niki Oleh Air Yang Segar Jadi Hidup Ini Selalu Segar Jadi Hidup Ini Selalu Segar Cama Yang Dipun Mulyakan Denen Allah Nah Maka Istiqomah Dalam Kaitannya Dengan Akidah Maupun Dari Sisi Ibadah Jadi Niku Wonten Meriki Dipun Sebut Aken Jadi Dipun Sebut Aken Bahwa Nek Kita Neki Istiqomah Ojo Dihitung Jadi Jangan Banyak Dipertimbangkan Seperti Lako Nono Jejek Aiku Langsung Diberi Oleh Allah Jadi Karena Inna Khoiro Inna Khoiro Inna Khoiro Dinikum As-Solah Jadi Sebaik Baik Syariat Untuk Bisa Menjadikan Orang Itu Mencapai Jadi Mencapai Tingkat Yang Tinggi Itu Adalah As-Solah Walayuqa Fidu Illah Jadi Walayuqa Fidu Jadi Walayuqa Fidu Jadi Dia Tidak Akan Bisa Mencapainya Kecuali Ya Jadi Illah Mu'minun Ya Dia Akan Bisa Mencapainya Kalau Betul-betul Istiqomah Itu Dari Sisi Akid Wis Ojo Kewati Ropopo Jejek Koei Jadi Masih Angin Gede Ojo Berubah Angin Udan Terus Ojo Berubah Jejek Koei Karena Apa Karena Di sebalik Itu Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Kita Tidak Tau Gunung Bledos Lecor Itu Mengenai Diri Kita Memang Kita Susah Tapi Gunung Bledos Ternyata Tidak Manfaat Wadini Malah Dijubui Dan Wadini Bagus Lama Leleh Bagus Bangunan Masyarakat Bangunan Tambah Kuat Itu Itu Kalau Kita Membaca Dari Sisi Yang Lain Tapi Kalau Dari Sisi Dihiri Kita Tapi Dari Sisi Batin Itu Sangat Bagus Jadi Sangat Bagus Nah Kemudian Ini Kemarin Sudah Kita Bahas Tapi Tidak Apa Kita Bahas Lagi Jadi Guru Kami Mengatakan Ini Guru Ini Penulis Abu Ali Adakok Jadi Istiqomah Di Dalam Suatu Jadi Istiqomah Dalam Suatu Derajat Jadi Derajat Itu Ya Kalau Kita Bicara Derajat Niku Ada Derajat Yang Tingkat Dasar Sengkolo Ini Kita Kaji Jadi Ini Adalah Derajat Jadi Kalau Kita Ini Istiqomah Umpam Ini Ini Kita Istiqomah Apa Istiqomah Ini Sari Ate Apa Tengah 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 Bicara Apa Haki Kau Jadi Haki Kau Apa Apa Tingkat Paling Dukur Ya Kuma Rifat Jadi Wong Nikulé Istiqomah Dalam Keadaan Apapun Dia Sudah Berada Di Situ berusahalah untuk tetap disitu jadi berusaha untuk tetap disitu ya itu nanti akan ada istilah makome makom jadi makom wakfah wakom sing mandek tapi orang iso itu sudah bagus pertahankan itu jangan sampai goyang amsik jadi amsik jadi fatamas saku mokopodo ceklono sing kuat jadi kalau kita ini dari sisi syariat sui ibadah bisa sampai lima waktu berjamaah ya itu hojongan di goyang kalau kita nanti wisi iso tiga kali berjamaah ya itu pertahankan jangan sampai goyang jadi jangan sampai goyang karena biasanya ini bisa goyang berkorong ke onok tamu malik goyang jadi itu jadi itu kutu tamu ini tidak berjamaah itu kunci itu untuk menjaga posisi kita tidak gampang goyang masih lungo nang diayi ya kutu istiqomah lejamaah lima waktu ya yako carani supaya bisa istiqomah nah menjaga keistiqomahan inilah yang berat maka itu perlu jadi perlu nyubun dimakamakan dan meriku jadi makamnya ya wis makam iku wis orang modun orang munggah nah jadi itu makamnya makam derajat ya yang ajek jadi ajek orang gampang goyang maka jangan sampai walataku nukal ladinak kodot goselaha mimbak diku watin angkat ojonganti dati wongikul ibadah utawole bermasyarakat wis kadung dijalin bagus jadi ada jalinan yang bagus gitu ya kemudian ojonganti jalinan itu diudari mana itu harus dipertahankan gitu jadi koyok wong memintal benang wis dati kain datang diudari mana gitu ya nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah nah disinilah pentingnya ya jadi pentingnya istiqomah itu maka barang siapa tidak istiqomah jadi tidak istiqomah maka sama dengan dia merusakkan dirinya sendiri jadi sama dengan merusakkan dirinya sendiri ya maka dengan begitu ya supaya istiqomah itu jadi sifat ya jadi sifat dan kita harus tahu istiqomah itu gangguannya kata jadi gangguannya kata orang ngajuk ini gangguannya kata secara umum ya gangguan itu ada pada setiap orang dan gangguannya mesti orang bodoh nah kita kudus merah apa yang mengganggu ini nah itu harus kita tekan supaya orang mengganggu karena kebanyakan orang itu tidak bisa istiqomah ya karena apa ya karena gangguan itu maka menjadikan istiqomah itulah maka dia akan menjadi karomah jadi karomah itu ya diberi surga disini jadi ini jadi karomah lah mungkin kita bertanya-tanya dimana letak kekaromahannya ya kekaromahan saya sudah istiqomah tapi saya merasakan seperti belum mendapatkan karomah padahal kita ini sudah mendapatkan karomah kemuliaan cuma kita tidak memperhatikan jadi tidak memperhatikan istiqomah wong nyambut gawi mesti diukur hasili lah istiqomah wong ibadah ya diukur hasili tapi hasili nyambut gawi ini diukur materi dan itu gampang ngukuri tapi persoalan ibadah soal nyambut gawi soal ibadah ngukuri karomah itu duduk ya koyok oleh nyambut gawi karomah itu sesuatu yang diberikan oleh Allah yang dia merasakan untuk mendapat ketika mendapatkannya itu ada sesuatu yang istimewa makanya ada orang itu sholat sholat mungkin cukup sholat wajib dwi sholat sunnah terus ditambah sholat nafilah ketika dia sholat nafilah itu dia merasakan ada sesuatu jadi ada sesuatu yang lewat tersebut jadi berasakan rasanya hati ini penah berasakan gunda tersebut ada yang menyebabkan itu lewat tapi yang mandek sedih terus lupa namanya, tapi enten yang ini mandek, lagi rotok suwe, ini macam-macam wong jadi disitu ada namanya warid makanya wong itu biasa wiri dan maka akan ada warid sesuatu yang lewat nah sesuatu yang lewat itu biasanya saya lonceng dengan botanate niteni jadi botanate niteni barang ngomong-ngomongan aku memang sholat rasanya kayak gini jadi itu ada sesuatu yang lewat melintas di batin kita tapi aneh menitik oleh iman oratako ya karena itu akan diberikan oleh Allah, pisau istiqamah ajak jadi nempel ketenangan itu ya saya kira kalau ibu-ibu sebenarnya sudah merasakan cuma kapati di reken jadi bapak-bapak gengot dan makanya ini enak coro kalau wengi wengi kan hari lansia ya hari lansia niku hari untuk orang yang lanjut usia nah niku bawa kalau sampai akan lanjut usia itu di atas delapan puluh ya jadi lah si di bawah delapan puluh niku jenengi paru bayah jadi lah ibu-ibu si isori wolung puluh sampai swidak limau ibu baru bayah tapi lewis delapan puluh satu ke atas ini ku ini ku jenengi lansia lah sampai ada nyanyian lansia dimana orang lansia ko jodhireken ganok gunani lo iku agak gunani iku dungani mandi jadi lewis lansia iku dungani mandi cedek enang kusih Allah ngalahna sing di isor jadi cedek enang kusih Allah niku ngalahna soalnya pengalamannya sudah cukup jadi makanya lewang niku umuri di atas lapan puluh lapan satu terus mendukur iku keto'e koyo awa'e wis gak menari ya bibini keriput ya meripati yang belereng gitu sepoko'e wis kalong kape tapi ada satu kekuatan di dalam batinnya itu yang tidak dimiliki oleh orang yang muda jadi tidak dimiliki oleh orang yang muda jadi sepoko'e ngomongi bintar analisai bintar tapi di sini mesti bintar jadi itu pengalaman ya pengalaman makanya kalau ingin aku diundang acara resepsi mantan lagu kalau diangestri semangat buddha teko'e barang acaranya itu kalau mau di tempat itu tempat kalau alas itu mungguh itu lah ini munggah ini panitian kata itu itu jadi saya saya panitian ini anjanya 6-6 lalu tidak sepeda itu yang laku sampai itu dikonceng roto ya Tadi tamu ini dikoncengkan Roto Kalo gue ini Yang ini ini Panitia kata udah di tua Dikira si tega itu Sing nom nom to Padahal dungo itu sing mandi Sing tua Jadi dungo itu sing mandi Itu Kalo biar mbak ini Rumin damal masjid kubah Tempat budu itu di isor Pada waktu itu sing nom Si umur telung puluh ngedil Barang bis umur itu telung puluh Mudu nih lo Saat ngelan diwi Ini jenengnya bian Gak di tempat budu mikir sing nom Gak mikir istuwa Akhirnya saat ini dungo sing Boten ngangel no Wong Jadi lak ngotin Ini gambaran bahwa Berpikir itu kudu jangkep Ocok mikir kanggu wong nom Tapi yang ku lak tua ya apa Gitu ya Jadi lak tua ya apa Makanya Kulung ngilumihin diimutakan karya pakulah Lenggawe omah ocok gede-gede Bapak mene panggung Semunggah gak iso Gitu ya Ini ternyata se-aneki bener Ya iso munggah Tapi dipeksa Gitu ya Nah ini ku gambaran Gitu ya Jadi makanya karomah itu apa sih Gitu ya Jadi disini ada pertanyaan Kalau karomah itu berkaitan dengan istiqomah Masalah dohir Itu ya Nanti ngukuri itu ya dohir Gitu ya Tapi kalau sudah tumak nina Itu masalah karomah Ini ku bukan dohir lagi Tapi batin Nah diantaranya istiqomah Sing batin Sing biarani Tumak nina Ini ku bisa dirasakan Bagi mereka yang lansia Sembayang Tapi wiso muanteng Tur medendeng Nah dungah ini ku gampang di Ijabai Jadi dungah ini gampang Di Ijabai Gitu ya Nah itu keistimewaannya Karomahnya Jadi Lek temeriki Jadi Lek Laniki Lek tumak nina Gienten karomah Istiqomah Gienten Karomah Sama-sama Cuma Lek istiqomah Karomah Dohir Jadi Karomah Dohir Tapi Lek tumak nina Karomah Batin Jadi Lek umpamani Dungah Dungah ini Mandi Jadi Dungah ini Mandi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Niku kan Dungah waktu Nabi Ibrahim Sikmah Ya Umpamu Nabi Ibrahim Dungah ini Wistuwa Gampang dikabul Karena Dungah ini Dungah ini Dungah ini Dungah ini Dungah ini Dungah ini Bisa Lembah ini Dungah ditanami Tapi Nabi Ibrahim Masih Dungah ditanami Tapi Yang penting Dungah ini Oke Nah itu baru terwujud itu Setelah zamannya Nabi Muhammad sampai saat ini Jadi makanya pertanyaan Apa mau Nabi Ibrahim itu dungu ini Zaman ini Nabi Ibrahim itu bisa Mereka dungu ini waktu tua Makanya yang tua-tua ini tidak boleh mandak Barang dicandungu istrihosa Setelah itu mau lebih Tidak boleh, tidak boleh Apakah itu diharapkan supaya mandi Lalu 6-6 ini tidak mandi, tidak tembus Tapi itu tembus, nah itu karamahnya yang diharapkan Jadi karamahnya itu yang diharapkan Nah itulah keistimewaannya Jadi keistimewaannya orang yang istiqomah Udawa Tumak Nina Jadi Tumak Nina ini adalah karamah Karamahnya tidak boleh Ya makam, makam dungu Mandi dungu ini Jadi mandi dungu ini Dungu ini dungu ini waras, 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 waras Maka dihubungi ini kalau nanti Berobat itu punti-bunti Bukan berhasil Barang di kampung pandean itu Mbak Yukulun itu sanjang Itu tidak pernah dikona Maka dihubungi itu Begitu dihubungi itu Waras, waras, waras Langsung waras Nah ini Berarti saya sampai yang tadi dungu Mandi itu lebih tua Jadi tadi dungu Mandi itu lebih tua Jadi keistimewaannya Disitu ada keistimewaan Jadi ini adalah Keistimewaan Keistimewaan Jadi dia akan mendapatkan Keistimewaan Keistimewaan Maka dungu ini Nabi Ibrahim Bukan kepingin supaya Lembahnya itu Kena ditanduri Tapi Waras, zuk, hum, minat, tamarot Panjirinan, paringi, rezeki, buah-buahan Makanya di Mekah itu Buah-buahan Tapi tidak ada tandurannya Sehingga di desa Tandurannya ada Tidak ada Soalnya itu juga Menangkut Makanya Dungu ini Nabi Ibrahim itu Doa politik Melompat Masih Tandurannya Sempenting Ake Woi Nah itu didiru Karu wong kudu Gitu Dekudu ini Gano witi Tapi Ake Woi Nindes So ake witi Gano Woi Soalnya di Soalnya di Gano Nah itu adalah Keistimewaan Jadi pun Khawatir namanya Istiqomah Itu kemudian Tidak akan membawa Karomah Karomah Duhir Ya karomah Batin Tapi Istiqomah Istiqomah Batin Itu Tumak Nina Itu Bakal Ngo Karomah Jadi Bakal Ngo Karomah Keistimewaan Panjenengan So yuniki Nek Diangen Nangen Kabe Wist Diparingi Keistimewaan Karu Gusti Allah Wist Diparingi Gitu Cuma Kulonjenengan Biasanya Kamperehatikan Sehingga Bulat balik Mengeluh Do'ai Jadi Bulat balik Sambat Jadi Bulat balik Sambat Karena Dia Lupa Kalau Ada Keistimewaan Ada Karo Karomah Nah Dari Sinilah Maka Biasanya Mengapa Orang Itu Ziaro Kubur Ziaro Wali Ya Karena Dia punya Karomah Jadi Punya Karomah Nah Makanya Kusturniku Disebut Sebagai Wali Karena Karena Karomah Sampaian Nemole Ziaroh Kubur Kustur Apa Yang Sampaian Dapatkan Itu Apa Yang Sampaian Dapatkan Apakah Karena Hanya Berdoa Di situ Kanan Dungu Itu Di sekitar Tempat-tempat Orang Yang Dekat Dengan Allah Itu Gampang Di Ijabai Jadi Gampang Di Ijabai Apa Itu Ataukah Langsung Anda Bisa Merasakan Ada Sesuatu Yang Lain Di Dalam Diri Kita Itu Biasanya Kita Tidak Pernah Baling Lek Lungo Ziaroh Wali Songo Limang Dino Popiro Mulai-mulai Kesel Jadi Ngukur Sesuatu Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Dalam Bentuk Karomah Ketularan Karomah Itu Makanya Seh Suhra Warti Ya Mbak Eniku Pencetus Toriko Suhra Wartiyah Tapi Negara Kita Mereka Sintumut Lapi Mbak Eniku Mengamalkan Ngendikani Kanjeng Nabi Lek Onok Weng Melebu Masjid Ya Mbak Eniku Ibadah Kemudian Mari Ibadah Mulai Ya Jumatan Ngaji Dan Lek Terus Ada Seorang Yang Diberi Oleh Allah Cahaya Jadi Kita Tidak Tahu Sintipari Ini Cahaya Nah Apabila Anda Memapahnya Melihatnya Menatapnya Dan Dia Menatap Anda Maka Anda Terimbas Dengan Cahaya Itu Sehingga Seh Surawarti Niku Dalam Amaliyah Torikohnya Itu Pengikutnya Disamping Membaca Kalimah Tapi Amaliyah Amaliyah Seperti Itu Jadi Amaliyah Mereka Mulai Jumatan Langjobo Nguasno Wong Sing Mulai Mari Ibadah Soal itu Ada Yang Diberi Oleh Allah Keistimewaan Nek Awak Nguasno Kemudian Wong Iku Nguasno Maka Akan Terimbas Kepada Diri Anda Dia Diberi Cahaya Maka Anda Juga Akan Terimbas Dengan Cahaya Itu Nah Niku Niku Seh Suhrawarti Nami Suhrawarti Niku Kata Enten Suhrawarti Yang Mencetuskan Toriko Suhrawarti Tapi Enten Suhrawarti Niku Jenengi Suhrawarti Al-Maktul Yang Dibunuh Karena Pemikiran Pemikiran Membahayakan Orang Islam Nah Jamaah Yang Dimuliakan Oleh Allah Jadi Kalau Begitu Nek Kalau Wihngi Kulo Jelas Hakan Wong Niku Nek Melebu Masjid Mpun Lali Mojo Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Pintalu Tawa Pintapad Tapi Lai Metu Itu Ojo Lali Mojo Subhanakallahumma Wambihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Antah Astamfiruka Wa Atubu Ilai Mojo Pintalu Melebuni Sik Allah Ado Begitu Metu Karena Ini Dia Baru Saja Ibadah Allah Cedek Marang Dewi Maka Dari Subhanallah Menjadi Subhanaka Jadi Allah Menjadi Antah Jadi Menjadi Antah Cuma Ngetan-ngetan Lagi Jarang Dipun Praktik Jadi Jarang Dipun Praktik Makanya Noko Ose Kolek Mari Ngaji Mari Jamaah Niko Kok Salaman Bareng Niko 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 Salasici Yang Diberi Cahaya Oleh Allah Kita Kadut Jadi Niko Dalile Yogano Tapi Mengapa Itu Dipraktekan Ya Karena Itu Jadi Lepis Mari Solat Mari Wiridan Mari Ngaji Koyok Niki Mari Nih Salaman Lepas Salaman Yo Niko Lepas Salasici Ki Terimbas Dengan Cahaya Tuhan Nurullah Maka Wong Sing Salaman Niko Akan Terimbas Juga Niko Tujuan Nih Jadi Rumi Nenten Konco Mulang Denggone Win Karu Unisma Wong Wahabi Mulang Saben Mari Salat Jamaah Kok Mari Salaman Dewi Takon Di Tempat Saya Tidak Ada Begini Iya Dekono Kan Tekstualis Kalau disini Ini Tidak Tidak Tekstualis Tapi Kontektualis Oh Poy Gini Kua Jadi Mari Ngaji Mari Jamaah Salaman 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 Tengok Gini Mandik Salaman Tapi Itu Tengok Tengok Itu Salah Satu Amalan Yang Dipraktikakan Di Sih Suhra Warti Jadi Salaman Jadi Salaman Mari Ngeri Dan Kabe Ini Salami Kabe Jadi Bapak Satus 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 Jadi Salam Bula Balik Kenapa Ya Itu Tadi Ada Sesuatu Yang Kita Tidak Tahu Ada Rahasia Yaitu Sopo Wongi Sing Ketemukan Cane Oleh Warmarin Kelakoni Ibadah Dia Mendapatkan Cahaya Dari Allah Dan Itu Akan Berhimpas Kepada Anda Apabila Anda Menatap Apalagi Salaman Itu Ini Keistimewaan Cama Yang Dikun Muriakan Dengan Allah Bula Keten Iku Buk Bile Enten Pertanyaan Jadi Masih Menanyakan Masalah Istiqomah Ini Kule Le Enten Tiyang Nyumerapi Kanjane Istiqomah Kemudian Ditakoni Opo Oleh Oleh Wong Istiqomah Enten Singboten Jawab Mumpanjane Pokok Sempenting Istiqomah Padahal Oleh Oleh Adalah Karoma Nah Dia tidak bisa Menjelaskan Itu Ketemu Kanjane Singtas Dati Mantan Begitu Ketemu Salaman Apa kabar Enak Dati Mantan Jawabkan Kanjane Rabi Rabi Dewi Gitu Bisa Rasa Ya Enak Rabi Istiqomah Ngateng Kalau Nguwasna Wong Solat Terus Akhirnya Takon Dia tertarik Takon Gitu Dia Tak bisa Jawab Ya Wiss Lakon Nono Dewi Ngu Awamu Bakale Oleh Bu Ngelakoni Ibadah Sarono Istiqomah Jadi Itu yang Berkaitan Dengan Ibadah Tapi Banyak Orang-orang Barat Itu Pertama Melihat Karena Wong-wong Di Amerika Ini Lai Solat Jumat Karena Tidak Punya Gedung Ya Sembayangin Di Lapangan Jumat Sehingga Banyak Orang Itu Berhenti Lalu Lalu Wong Sujud Ruku Akhirnya Dia Tertarik Ternyata Mereka Itu Dengan Sujud Kelihatan Sebagai Orang Yang Tenang Akhirnya Wong Islam Korono Wong Islam Seng Senengan Sujud Itu Kan Karena Ada Kelebihan Tidak Tidak Perlu Di Omong No Tapi Tandang No Jadi Tidak Perlu Di Omong No Hasili Tapi Tandang Tandang No Maka Maka Nelai Kan Nabi Ngint Tiko Bahwa Menung Soniku Bakale Merasakan Hidup Di Surga Ada Empat Jiri Yang Terakhir Niku Wasallu Billaili Wanasuniyam Solat Di Waktu Malam Sedang Manusia Nyenyak Tidur Nah Itu Ternyata Dilakukan Dia Merasakan Ada Sesuatu Yang Berbeda Di Dalam Batinya Nah Ini Yang Dikejar Makanya Usahakan Sampai Tingkat Duma Nina Sahabat Dini Bisan Wallahu Alam Bisawat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh